Pendekar Cacat Jelit 27 Mete Bong Tian gak menjadi kabur menyaksikan semua itu, sesaat lamanya dia hanya bisa berdiri termangu-mangu seperti orang kehilangan ingatan. Dia tidak mengetahui tempat apakah itu? Dari mana datangnya harta karun itu? Tidak ada lentera di dalam ruangan itu, tapi bisa terlihat dengan jelas bahwasannya ruangan itu kosong melompong, tak nampak sesosok bayangan manusia pun, namun Bong Tian gak cukup mengerti, di luar istana itu pasti terdapat pasukan penjaga yang amat ketat dan kuat. Maka sambil menghimpun tenaga dalam untuk berjaga-jaga atas segala kemungkinan, dia berjalan menuju ke pintu gerbang. Pintu dalam keadaan tertutup rapat, hal ini membuat Bong Tian gak tertegun, segera pikirnya, kalau dilihat dari pintu gerbang yang tertutup rapat, berarti tiada penjaga yang meronda di luar gedung, tempat ini sungguh merupakan tempat rahasia yang menyeramkan, mendadak dari luar terdengar seorang menegur, komandan regukah di situ benar dengan cepat Bong Tian gak menyaut. Suara gemuruh yang amat keras segera berkemandang, pintu gerbang terbuka lebar dan dua kepala menongol dari balik pintu. Secepat sambaran kilat telapak tangan Bong Tian gak membacok ke bawah. Tiada jerit kesakitan, tiada suara lain, tahu-tahu kedua orang tadi menghembuskan napas penghabisan. Dengan gerakan tubuh yang kesit, lincah dan ringan, Bong Tian gak segera menerobos keluar lewat celah-celah pintu itu. Di bawah cahaya rembulan, di bawah undak-undakan batu, depan pintu gerbang nampak berjajar 20 pengawal berbaju kuning, mereka berdiri dengan memegang tombak panjang. Kemunculan Bong Tian gak yang secara tiba-tiba membuat mereka tidak sempat melihat dengan jelas siapa pendatang itu. Dalam sekejap Bong Tian gak telah sampai di hadapan pengawal pertama. Tanpa jeritan kaget, tanpa teriakan kesakitan, tahu-tahu orang sudah roboh binasa. Di saat pengawal baju kuning yang pertama roboh terkapar tadi, tubuh Bong Tian gak sudah berkelebat di hadapan. Delapan orang pengawal dan muncul di hadapan pengawal kesembilan. Di saat para pengawal menyadari datangnya musuh yang menakutkan itu, Bong Tian gak telah berhasil menghabisi nyawa delapan orang pengawal baju kuning dengan kecepatan dan serangan yang mengerikan. Serangan yang begitu dasyat dan cepat ini pada hakikatnya, arang dijumpai di kolong langit. Tiga orang pengawal baju kuning lainnya yang masih tersisa dengan cepat menyadari datangnya ancaman bahaya, salah seorang di antara mereka segera menghardik, siapa di situ? Bong Tian gak merampas tiga batang tombak dari korbannya yang tewas dan satu per satu dilontarkan ke depan. Tombak-tombak itu pun menembus jantung tiga orang pengawal yang berada di kejauhan, tanpa penderitaan, tanpa teriak kesakitan, 24 orang pengawal berbaju kuning tahu-tahu sudah tertumpas habis di tangan Bong Tian gak. Kendati Bong Tian gak telah melakukan pembunuhan dengan gerakan cepat, tindakan yang kejam dan tak membuat pengawal-pengawal itu mengeluarkan suara, namun penjagaan di seputar gedung itu sungguh lewat ketat. 24 pengawal berbaju kuning yang berada di pintu gerbang sekarang tak lebih hanya sekelompok kekuatan lain yang berada di sekeliling gedung itu. Mendadak serentetan suitan keras yang tinggi dan melengking dibunyikan orang keras-keras. Bong Tian gak segera menyaksikan tiga orang pengawal baju kuning lompat turun dari atas tiga batang pohon pedewi kazet, yang dan menyongsong kedatangan Bong Tian gak dengan pedang terhunus. Bong Tian gak sadar jejaknya sudah ketahuan, dia semakin tak ingin membuang waktu lagi, maka tubuhnya melejit ke muka dan menyambut datangnya para pengawal yang sedang menerjang datang itu begitu bayangan kedua belah pihak saling bertemu, terdengarlah suara benturan keras yang sangat nyering. Tidak banyak waktu yang terbuang, dalam waktu singkat tiga orang pengawal yang baru muncul itu sudah bergelimpangan di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Lengan tunggal Bong Tian gak kini sudah merampas ketiga batang pedang lawan. Pada saat itulah dari sisi sebelah kiri ruangan berkumandang suara tertawa dingin yang menyeramkan. Hehehe, serangan yang sangat hebat dan ganas. Hektometer, hektometer, selama puluhan tahun terakhir belum pernah kujumpai seorang jagoan yang sedemikian tanglum mendengar ucapan itu, Bong Tian gak segera mendongakan kepala. Di hadapannya kini sudah muncul delapan orang pengawal berbaju kuning yang mengiringi seorang kakek gemuk pendek, selangkah demi selangkah berjalan mendekatinya. Dengan ketajaman mati Bong Tian gak, ia sudah dapat melihat kakek gemuk pendek itu memiliki kepandaian silat yang hebat. Tiba-tiba saja suara nyaring bergema di angkasa. Ternyata kedelapan orang berbaju kuning sudah melolos cambuk panjang dari pinggangnya, lalu dengan gerakan cepat dan lincah mereka mengepung Bong Tian gak. Bong Tian gak cukup mengetahui bahwa ruyung lemas itu merupakan sejenis senjata yang sangat lihai. Oleh karena itu Bong Tian gak tidak membiarkan kedelapan orang pengawal berbaju kuning itu melancarkan serangan lebih dahulu, sambil tertawa dingin tubuhnya berputar seperti angin puyuh dan langsung menggulung ke sisi sebelah barat. Tatkala Bong Tian gak berputar dengan kencang tadi, ketiga pedang yang digenggamnya secepat sambaran petir sudah menyambar ke depan. Tau-tau dua pedang di antaranya sudah meluncur ke muka dengan kecepatan tinggi. Dua kali jerit kesakitan yang memilukan segera bergema. Empat orang pengawal baju kuning yang menerkam datang dari arah timur dan utara tahu-tahu sudah kehilangan batok kepalanya, tersambar oleh luncuran pedang itu. Sebilah pedang berhasil membacok dua kepala, ilmu pedang terbang semacam ini benar-benar merupakan suatu kepandayan yang sangat mengejutkan. Bong Tian gak sendiri hanya menyambitkan kedua batang pedang dan menyisihkan sebatang baginya, pedang itu mengikuti gerakan tubuhnya berputar ke barat, sedera melancarkan serangan pula, di mana cahaya pedang berkelebat, darah seder berhamburan kemana-mana dan isi perut berceceran. Dua orang pengawal berbaju kuning kena terbabat pinggangnya hingga putus menjadi dua bagian. Dalam waktu singkat dari delapan pengawal berbaju kuning itu sudah ada enam orang di antaranya yang tewas. Demonstrasi kekejaman yang terjadi ini sungguh menggidikan hati siapapun, kontan saja dua pengawal berbaju kuning yang tersisa serta kakek gemuk pendek itu menghentikan langkah. Sementara itu Bong Tian gak yang dalam sekejap metu telah membunuh enam orang, kini maju selangkah demi selangkah menghampiri kakek gemuk pendek itu dengan pedang terhunus. Sambil tertawa dingin dia berkata, Ruyung panjang meski merupakan senjata untuk menandingi pedang atau golok, tapi bila bertemu dengan aku, kalian tetap merupakan rombongan yang bakal berangkat ke akhirat, siapakah kau bentak kakek gemuk pendek itu dengan wajah leik kejut dan ngeri. Ketua Hiat Kiambun, Jan Chiat Suseng sahut Bong Tian gak sambil tertawa dingin. Sembari berkata, tiba-tiba saja pemuda itu melompat ke depan dan pedangnya langsung dibacokan ke tubuh kakek gemuk pendek itu. Serangan pedang itu dilancarkan dengan cepat, akan tetapi gerakan cambuk kakek gemuk pendek itu pun tidak kalah cepatnya. Bong Tian gak segera merasakan pergelangan tangannya menjadi kencang, urat nadi pada pergelangan tangannya sudah kena terbelenggu empat lingkaran oleh cambuk lawan, otomatis gerak serangan pedangnya pun mengenai tempat kosong. Diiringi gelak tawa panjang penuh kebanggaan, kakek gemuk pendek itu segera berkata, cambuk sakti bayangan aneh sudah puluhan tahun lamanya termasyur di kolong langit. Tak ada orang bisa lolos dari cengkeramanku bila Ruyung telah berada dalam genggamanku. Hehehe, Jan Chia Suseng, lengan tunggalmu ini agaknya akan kutung pula, sementara itu Bong Tian gak merasa Ruyung lemas yang membelenggu urat nadinya itu makin lama makin kencang, tulang dan kulitnya terasa sakit seperti remuk. Bong Tian gak kesadar bila lawan sekali lagi menarik Ruyung lemasnya, miscaya lengan tunggalnya itu bakal lenyap tak berbekas. Sementara ingatan itu melintas dalam benaknya, tubuh Bong Tian gak telah terbetot oleh cambuk lemas tadi sehingga terbanting ke atas tanah. Namun ketika Bong Tian gak bangkit kembali dari atas tanah, suara dengusan tertahan bergema di udara. Perut kakek gemuk pendek itu tahu-tahu sudah tersambar oleh cahaya pedang sehingga mengucurkan darah segar. Darah mengalir keluar bersama usus dan isi perut lainnya, meleleh dari balik mulut luka yang lebar dan memanjang itu. Kulit muka si kakek gemuk pendek itu segera mengejang keras, katanya dengan suara dipaksakan, kau, kau, bagaimana caramu bisa meloloskan diri dari belenggu cambuk panjangku dengan wajah dingin Bong Tian gak berdiri di hadapannya. Ketika mendengar pertanyaan itu, ia menjawab dingin, permainan ruyungmu memang terhitung cambuk kilat nomor wahid di kolong langit. 30 tahun berselang, dalam dunia rimba hijau pernah termasyur seorang pencoleng yang mahir dalam permainan cambuk, konon dia bernama Ruyung Sakti Bayangan Setan Sibu, mungkin kaulah orangnya penderitaan yang tebal semakin menghiasi wajah kakek gemuk pendek itu, dia berkata dengan suara gemetar, nama besar Ruyung Sakti Bayangan Setan pada saat ini sudah punah dan tak ada lagi. Jianciat Suseng, meski, meskipun ilmu pedangmu tiada tandingannya di kolong langit, tapi jangan harap kau bisa menandingi kerubutan beratus-ratus pengawal perkumpulan Put GWA Chin kau, akhirnya kau, kau pun akan mengalami nasib yang sama seperti aku, roboh, roboh ke tanah dan tak akan bangun lagi. Sampai di situ langkah kakek gemuk pendek itu sudah sempoyongan, akhirnya roboh terjungkal ke atas tanah dan tak pernah merangkak bangun kembali. Pencoleng nomor wahid di rimba hijau itu, Sibu, akhirnya harus mampus di ujung pedang Bong Tianggak. Setelah menyaksikan Sibu tewas, pelan-pelan Bong Tianggak mendongakan kepala dan memandang sekejap sekeliling tempat itu, tapi perasaannya segera terkesiap. Ternyata pada saat itu seluruh lapangan yang luas di depan ruangan utama telah dikelilingi lautan manusia yang mengepung tempat itu secara berlapis-lapis, begitu rapat pengepungan di sana, hal ini membuat seramnya suasana di bawah sinar rembulan. Agak bergidik juga Bong Tianggak menyaksikan keadaan itu, diam-diam pikirnya, bila aku harus membantai orang itu satu demi satu, biar mereka bisa kuhabiskan, akhirnya aku akan kehabisan tenaga dan mampus di tangan mereka, hari ini lebih baik aku kabur saja dari sini atau melangsungkan pertarungan dan beradu kekuatan dengan pihak Put GWA Chin Kauai, apalagi kawanan pengawal itu hanya di perintah Chong Kau Chu untuk melakukan perbuatan itu, masa aku harus membantai mereka habis-habisan, berpikir demikian, tiba-tiba Bong Tianggak berteriak, dengarkan saudara-saudara sekalian. Aku adalah ketua Hiap Tiambun saat ini, Jian Chiat Su Seng Bong Tianggak. Pedang di tanganku sekarang memiliki kekuatan luar biasa, 30 sosok mayat yang tergeletak di atas tanah merupakan bukti yang paling jelas. Selain Chong Kau Chu kalian yang dapat menyambut beberapa jurus serangan pedangku, kalian boleh dibilang ibarat telur yang beradu dengan batu atau kunang-kunang. Yang menentang api, hanya mencari kematian bagi diri sendiri. Tian Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku tak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran, karena itu ku anjurkan kepada kalian lebih baik menyingkirkan diri dari sini dan berilah jalan lewat kepadaku, aku tak nanti melukai seorang pun di antara kalian. Ucapan itu diutarakan dengan suara lantang dan keras, di tengah kegelapan malam suara itu dapat tersiar sampai jauh. Baru selesai dia berkata, mendadak dari kerumunan orang banyak terdengar seorang berseru sambil tertawa dingin, aku tak percayakah seorang cacat bisa memiliki kepandaian dan kemampuan sedemikian hebatnya. Dari kerumunan orang banyak sebelah utara segera terjadi kegaduhan, lalu nampak dua orang berjubah hitam diiringi delapan laki-laki yang menyoreng pedang berjalan menuju ke arahnya. Tak kalah mendengar nada suara orang itu, seketika itu juga timbul kobaran api dendam dalam dada bong Tian Gak, dia segera berteriak, Siao Chu Beng, kedatanganmu tepat sekali sepasang metabong Tian Gak telah memancarkan cahaya api yang menggidikan, dia mengawasi orang berkerudung yang menyoreng sepasang pedang itu tanpa berkedip. Sementara itu orang berambut panjang yang berada di sebelah kanan, yang berdandan bukan lelaki bukan perempuan itu tertawa seram seraya berkata, aku kira siapakah manusia cacat ini? Hektometer, ternyata bong Tian Gak orangnya, bong Tian Gak dapat mengenali orang aneh kurus seperti mayat hidup ini adalah Liu Kau Cuput Gwa Chin Kau. Ia tertawa dingin, lalu katanya sambil manggut-manggut, betul, Kohang adalah samaranku tiga tahun lalu. Kau sudah merupakan prajurit yang kalah perang di tanganku, hari ini kau lebih-lebih bukanlah tandinganku, Hektometer, aku orang Sibong selalu bisa membedakan mana budi dan mana dendam, kau bukan termasuk orang yang akan kubunuh, asal kau tahu diri dan segera mengundurkan diri, aku bersedia pula mengampuni jiwamu, Liu Kau Cu tertawa seram. Tiga tahun berselang, sebuah pukulanmu telah membuat aku berbaring selama tiga bulan. Dem-dem sakit hati ini tak pernah kulupakan, sungguh tak gampang bertemu lagi dengan kau. Hektometer, kau anggap aku akan melepaskan kesempatan yang sangat baik itu begitu saja Liu Kau Cu, panjang amat umurmu, jengek Bong Tiangak dengan suara hambar. Liu Kau Cu tertawa terbahak, suaranya amat menyeramkan, telapak tangan raksasanya mendadak diayunkan ke depan, segulung angin pukulan yang amat dingin segera menyerang ke arah Bong Tiangak. Sejak tadi Bong Tiangak sudah tahu ilmu pukulan lawan merupakan ilmu jahat dan meracun, karena itu secara diam-diam dia telah menyalurkan hawa murni tatmokahaihang menyelimuti seluruh jalan darahnya. Di mana angin pukulan menyambar, Bong Tiangak mendengus tertahan dan sepasang bahunya bergoncang keras. Pada saat itulah Liu Kau Cu tertawa sambil berteriak keras, jenciat suseng, serahkan jiwa anjingmu dengan suatu gerakan yang amat cepat, dia mendesak ke muka dan melakukan gempuran. Xiao Cu Beng yang berada di sisinya segera menyadari hal itu merupakan siasat lawan, dia segera berteriak, hati-hati Liu Kau Cu, dia tidak terluka. Sayang sekali sebelum peringatan itu diutarakan, tubuh Liu Kau Cu telah tiba di hadapan Bong Tiangak, telapak tangannya dipentang lebar-lebar dan mencengkeram dari kiri dan kanan. Tiba-tiba cahaya pedang berkelebat. Menyusul kemudian jeritan keras seperti babi disembelih bergema. Di tengah sambaran cahaya pedang, sepasang tangan Liu Kau Cu terbabat kutung dan rontok ke tanah, menyusul di tengah semburan darah segar, pedang Bong Tiangak menusuk dadanya hingga tembus. Liu Kau Cu, kali ini kau mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun ucapan Bong Tiangak itu diutarakan dengan nada hambar. Bersamaan itu pula pedangnya telah dicabut dari atas dada Liu Kau Cu. Darah segar-segera menyembur lewat mulut lukanya, Liu Kau Cu memang tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya membentang matanya lebar-lebar mengawasi Bong Tiangak tanpa berkedip. Akhirnya robohlah tubuh Liu Kau Cu ke tanah dan tak pernah bangun lagi. Jiwanya turut melayang ke angkasa dan kembali ke akhirat. Dalam satu gebrakan Bong Tiangak berhasil membunuh Liu Kau Cu, walaupun kemenangan yang diaraih berkat takdiknya yang jitu, akan tetapi bagaimanapun juga Liu Kau Cu mempunyai kepandaian silat sangat tinggi, kenyataannya dia dibunuh orang secara gampang, peristiwa ini benar-benar menggetarkan perasaan setiap orang. Xiao Cu Beng, mengapa tidak kau lepaskan kain kerudungmu itu sambil membawa pedangnya yang berlumuran darah dan sikap yang menyeramkan, Bong Tiangak membentak keras. Komandan kedua pasukan pengawal tanpa tanding segera tertawa dingin sambil sahutnya, betul, akulah Xiao Cu Beng, tapi aku tidak pernah menyangka kau lah Bong Tiangak. Sementara itu dalam benak Bong Tiangak melintas kembali berbagai kejadian tragis yang telah menimpanya malam ini, darah bercampur dendam segera mendidih dalam tubuhnya. Xiao Cu Beng, gara-gara perbuatanmu yang memalukan 10 tahun lalu, aku telah menjadi cacat, kaki kiriku pincang, lalu 3 tahun berselang kau pun memotong kutung sebelah lenganku, maka malam ini aku tak tahu bagaimana mesti membalas dendam berdarah ini, sambil berkata, pelan-pelan Bong Tiangak mengangkat pedangnya dan bersiap melancarkan serangan. Xiao Cu Beng segera tertawa ringan, katanya, Bong Tiangak, aku hendak mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu, mengapa kau menghajarku sampai jatuh ke dalam jurang pada 10 tahun berselang? Hahaha, apakah hal ini dikarenakan kau menangkap basah hubungan gelapku dengan Pek Pian Ling, maka kau lantas hendak membersihkan naib perguruan hektometer, tapi hari ini, kau pun telah melakukan hubungan gelap dengan Pek Pian Ling. Nah, gililanku sekarang untuk bertanya kepadamu titik apakah aku pun harus membunuhmu untuk membalaskan dendamai biang menimpa perguruan kita gemetar keras tubuh Bong Tiangak mendengar perkataan itu, pedang yang sudah disiapkan tanpa sadar terlepas dan jatuh ke tanah. Oh, tiandam diam Bong Tiangak mengeluh dengan perasaan amat tersiksa. Ternyata Xiao Chu Beng telah menyaksikan peristiwa itu, 10 tahun lalu aku telah membunuhnya karena ia telah melakukan hubungan gelap dengan Pek Pian Ling, perasaan sedih dan menyesal membuat pikiran dan otaknya terganggu. Pada kesempatan yang sangat baik inilah mendadak Xiao Chu Beng mengayun pedang dan tanpa menimbulkan sedikit suara pun dengan cepat menusuk dada Bong Tiangak. Semua peristiwa itu berlangsung dalam waktu yang amat singkat. Cepat tangan kiri Bong Tiangak diayun ke depan untuk menghantam mata pedang lawan. Peristiwa yang sama sekali di luar dugaan segera berlangsung, ternyata Bong Tiangak berhasil mengeptar pedang itu hingga terpental dengan tangan kosong. Seketika itu juga Xiao Chu Beng serta ratusan orang pengawal lainnya tertegur dan berdiri melongo dengan matlah, terbelalak lebar. Setelah berhasil mementahkan pedang dengan tangan telanjang, Bong Tiangak sama sekali tidak melancarkan serangan balasan, dengan cepat dia melengok sekejap ke arah Xiao Chu Beng, kemudian berkata dengan hambar, Xiao Chu Beng, persoalanku bisa ku selesaikan sendiri. Kini aku hanya ingin menanyakan satu persoalan kepadamu, Toa Su Heng Ho Po Chiang, Ji Su Heng Ye U Heng Sui dan Sumu Ai Oh Chian Giyok, apakah masih hidup Xiao Chu Beng? Seperti baru tersadar dari impian setelah mendengar itu, dia berseru tertahan, lalu balik bertanya dengan keheranan, dengan care apakah kau telah menepuk pedangku hingga terpental. Bong Tiangak tidak menjawab, sebaliknya malah membentak lagi dengan suara lantang, aku bertanya kepadamu, bagaimanakah nasib Ho Po Chiang sekalian? Tiba-tiba Xiao Chu Beng tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah Pek Jan Ling tidak memberitahukan padamu hati Bong Tiangak bergetar keras? Dia segera berpikir, bagaimana keadaan mereka? Mengapa dia bilang Pek Jan Ling tidak memberitahukan kepadaku? Apa yang semestinya hendak dikatakan Pek, Jan Ling kepadaku sekali lagi Xiao Chu Beng tertawa dingin, suaranya menyeramkan, kalau Pek Jan Ling tidak memberitahukan kepadamu, baiklah biar aku yang memberitahukan kepadamu bagaimana keadaan mereka? Cepat katakan bentak Bong Tiangak. Xiao Chu Beng sengaja berdehem, lalu dengan santai dia berkata, Ho Po Chiang dan Ye U Heng Sui telah mengakhiri hidupnya sendiri, bunuh diri. Mengapa mereka bunuh diri tanya Bong Tiangak dengan terkejut? Karena tidak punya muka untuk bertemu dengan orang. Hahaha, biar ku ceritakan lebih terperinci kepadamu. Pek, Jan Ling adalah suboh mereka, Ho Po Chiang serta Ye U Heng Sui pernah pula mempunyai hubungan persahabatan dan hubungan ibu guru. Akhirnya peristiwa yang sangat memalukan ini diketahui oleh Oh Chian Giyok, kedua orang itu pun kehilangan muka sehingga akhirnya bunuh diri, sekali lagi dada Bong Tiangak serasa dipukul martil yang berat. Nyaris jatuh tak sadarkan diri. Mimpi pun dia tak menyangka Toa Su Heng dan Ji Su Hengnya telah tewas dalam keadaan begitu mengenaskan dan memedihkan hati. Dia mengerti sekarang, semua ini bisa terjadi tak lain merupakan siasat membunuh yang paling keji dari perkumpulan Put Gwa Chinkau. Mereka tidak membiarkan seorang Eng Hyong mati dalam keadaan gagah dan perkasa, melainkan membiarkan mereka mati dengan sukma tak tenang dan roh gentayangan. Perbuatan semacam ini benar-benar merupakan suatu kera membunuh yang sangat kejam dan mengerikan. Setelah tertawa ringan, dengan suara yang dingin menyeramkan, Xiao Chu Beng berkata lagi, tindakan Ho Put Chiang dan Ye U Heng Sui bunuh diri benar-benar Nghiong sejati. Mereka adalah pendekar yang berani berbuat berani bertanggung jawab sehingga bersedia menggorok leher sendiri untuk menebus dosa. Tapi sekarang, kau Bong Tiangak sama sekali tidak mempunyai keberanian untuk mati, aku betul merasa kasehan untukmu. Tiba-tiba Bong Tiangak mendongakan kepala berpekik nyaring, Xiao Chu Beng, serahkan nyawamu. Bong Tiangak memungut pedangnya dari atas tanah dan seperti seekor benteng yang terluka, dia membacok tubuh Xiao Chu Beng secara ganas. Xiao Chu Beng tidak menyambut datangnya ancaman, sebaliknya delapan orang lelaki berbaju hitam yang berada di sisinya segera menggerakkan ke delapan pedangnya menciptakan selapis kabut pedang serentak mengurung Bong Tiangak rapat-rapat. Ilmu pedang yang dimiliki Bong Tiangak pada hakikatnya sudah mencapai kesempurnaan, pedangnya seperti membacok kayu bakar saja, kawanan orang berbaju hitam itu dibabat satu demi satu. Semua serangan yang dilancarkan olehnya terbatas tiga-empat bacokan belaka, namun kedelapan lelaki yang semula bergerak segesit naga dan seganas harimau itu sudah roboh. Kerkapar di atas tanah, jangan kata melawan, jerit kesakitan pun tak sempat dikumandangkan. Xiao Chu Beng bergidip menyaksikan peristiwa itu, peluh dingin bercucuran dengan deras, dia cukup mengetahui betapa lihainya ilmu pedang yang dimiliki kedelapan lelaki itu, yang merupakan pengawal andalannya, bahkan kelihayan mereka mencapai tingkatan seorang tokoh persilatan. Tetapi setelah berjumpa dengan Bong Tiangak hari ini, keadaan mereka seakan-akan tidak memiliki setitik ilmu silap pun, dengan care yang begitu mudah mereka terbunuh di tangan lawan. Peristiwa ini benar-benar mengejutkan. Dengarkan saudara sekalian, Xiao Chu Beng segera berteriak. Bila kita biarkan orang ini lolos malam ini, aku tak akan membiarkan kalian hidup terus di dunia ini. Kepung dia sekuat tenaga, kalian boleh membacok dan mencincangnya sampai hancur berkeping-keping begitu bentakan itu lenyap, kawanan pengawal di tempat itu sering tak berteriak dan mementak dengan suara gegap gempita, kemudian bersama-sama mengepung Bong Tiangak. Sementara itu Bong Tiangak selesai membunuh kedelapan lelaki berbaju hitam dan menyaksikan Xiao Chu Beng hendak mengundurkan diri, dengan suara lantang segera teriaknya, Xiao Chu Beng, jangan kabur tubuhnya melejit ke tengah udara dan menerjang ke muka, sebuah tusukan pedang langsung dilontarkan. Ilmu pedang yang dimiliki Xiao Chu Beng pun bukan kepandayan sembarangan. Sepasang pedangnya dipergunakan bersama, dengan suatu gerakan aneh dan cepat bagaikan sambaran kilat dia tangkis ancaman pedang Bong Tiangak. Kemudian tanyanya sambil tertawa dingin, tunggu saja sampai nanti, kita pasti akan berdua untuk menentukan menang kalah. Sementara itu serombongan orang telah menggulung datang bagaikan amukan ombak di tengah samudera. Tombak panjang, pedang, tongkat serta tujuh-delapan macam senjata lainnya menyerang tiba. Bong Tiangak meraung keras, pedangnya segera diputar, hawa pedang bagaikan selapis kabut menyelimut di angkasa, jemana hawa dingin berkelebat, jeritan ngeri segera memenuhi seluruh gelanggang. Dalam waktu singkat peluhan orang telah lewas di ujung pedang Bong Tiangak yang tajam. Lambat laun Bong Tiangak menjadi tidak tega sendiri, dia segera membentak, yang hendak ku bunuh sebenarnya bukan kalian, lebih baik kalian mundur saja dari sini, asal aku dapat membunuh si Yau Chu Beng, memangnya dia masih dapat menghukum kalian. Sementara itu si Yau Chu Beng telah mengundurkan diri dari gerombolan orang banyak, Bong Tiangak melompat naik ke tengah udara, kemudian tubuhnya melayang jauh ke depan dan langsung menerkam si Yau Chu Beng. Tatkala melayang turun, ia telah berada di tengah kerumunan orang banyak, bacokan golok dan pedang serentak ditujukan ke tubuh Bong Tiangak. Pada hakikatnya Bong Tiangak tidak mempunyai cukup waktu untuk melancarkan serangan ke arah si Yau Chu Beng, dia sudah kena serangan lebih dahulu oleh kawanan pengawal yang berada di sekeliling tempat itu. Berada dalam keadaan seperti ini, sekali lagi Bong Tiangak menggerakkan pedangnya melakukan pembantaian besar-besaran. Ia perkasa seperti lutoh, seperti Tio Chu Liyong, di mana pedangnya menyambar, seakan tiada seorang pun yang dapat membendungnya. Jeritan ngeri, teriakan kesakitan bergema tiada hentinya. Bong Tiangak seperti orang kalap, darah telah membasai seluruh pakaiannya. Dia sendiri tak tahu berapa banyak orang yang telah terbunuh, dia hanya tahu mengayunkan pedangnya melancarkan serangan. Percikan darah menyembur ke mana-mana, isi perut berhamburan di mana-mana, teriakan keras, jeritan ngeri bergema saling susul. Akhirnya ketika Bong Tiangak mengayunkan pedangnya, tidak terdengar lagi jeritan kesakitan yang terdengar. Hal itu bukan disebabkan Bong Tiangak sudah tak memiliki kekuatan lagi untuk membunuh orang, melainkan separoh orang-orang di sekelilingnya telah mati terbunuh. Tapi pedang Bong Tiangak masih saja melancarkan bacokan. Hal ini disebabkan pandangan matanya sudah menjadi kabur atau berkunang-kunang, ia seperti tidak tahu bahwa di situ sudah tak terdapat seorang hidup pun. Bong Tiangak melancarkan puluhan bacokan lagi secara beruntun sebelum sadar. Napasnya tersengal, pedangnya terkulai ke bawah, dipandangnya sekejap sekeliling tempat itu, darah yang berceceran di atas tanah telah menganak sungai, mayat bergelimpangan di mana-mana, mayat-mayat itu mencapai ratusan sosok banyaknya. Untuk beberapa saat Bong Tiangak menjadi tertegun, segera pikirnya, mana orang-orang yang lain? Kemana mereka telah menyembunyikan diri rupanya ketika Bong Tiangak tengah melakukan pembantaian, sebagian besar kawanan pengawal berbaju kuning telah mengundurkan diri secara diam-diam keempat penjuru. Mendadak Bong Tiangak seperti teringat akan sesuatu, dia segera berseru tertahan, Ah, rupanya mereka telah mengubah taktik mendadak di tengah kegelapan malam terdengar suara anak panah berhamburan datang dengan hebatnya. Aduh celaka pikir Bong Tiangak. Aku tak boleh berdiri termangu-mangu saja di sini, mendadak dia mengerahkan tenaga dalam tatmoksi kang, pedangnya dengan cepat memainkan selapis kabut pedang, tubuhnya secepat kilat berlari menuju ke arah utara. Lapangan di situ cukup luas, di sana-sini penuh ditumbuhi petohonan siangpak dan bambu sehingga suasana gelap gulita. Untuk menembus hutan semacam itu, bagi Bong Tiangak pada hakikatnya lebih sukar daripada naik ke langit. Kawanan pengawal Put GWA Cinkau telah mengundurkan diri ke dalam pos penjagaan di dalam hutan, dari jarak yang tak begitu jauh mereka dapat melancarkan serangan dengan mempergunakan anak panah atau senjata rahasia, sebaliknya bila musuh mendekat, mereka pun bisa melancarkan seragapan dengan mempergunakan pedang, golok atau tombak. Oleh karena itulah baru saja Bong Tiangak masuk ke dalam hutan, hujan panah sudah menyergap dari belakang, sementara dari kiri dan kanannya menerjang empat batang tombak. Selama tiga tahun melatih diri di bawah air terjun dahulu, Bong Tiangak telah berhasil pula melatih ilmu membedakan arah angin serta ilmu tenaga dalam yang menitik beratkan pada mengatasi gerak di tengah ketenangan, merebut ketenangan di tengah gerak. Keempat tombak itu dengan cepat dirontokan oleh sambaran pedangnya, sedangkan hujan panah yang menyerang datang dari belakang punggungnya, melesat ke depan melewati atas punggungnya hanya dengan kerudia membungkukan badan. Menyusul terdengar dua kali jeritan ngeri, sekali lagi pedang Bong Tiangak menunjukkan kehebatannya, dua orang pengawal berbaju kuning yang menyembunyikan diri di belakang pohon kena ditebas kepalanya hingga tewas seketika. Bong Tiangak meneruskan perjalanannya menembus hutan itu, jeritan demi jeritan pun bergema saling susul. Berpuluh bambu ada kalanya ikut terpapas kutung oleh bacokan pedang Bong Tiangak sehingga roboh ke atas tanah. Pertempuran berdarah ini betul-betul merupakan pertarungan yang jarang terjadi dalam bulim. Lewat setengah jam kemudian Bong Tiangak telah keluar dari balik hutan yang gelap. Di bawah cahaya rembulan yang terang-benderang, pembunuh yang masih muda ini telah berubah menjadi manusia darah, rambutnya kusut dan pakaiannya robek, pedangnya yang berlumuran darah masih meneteskan titik-titik darah ke atas tanah. Berapa banyak orangkah yang telah terbunuh di tangan Bong Tiangak dalam hutan itu? Walaupun pertempuran telah berhenti, sorot meter Bong Tiangak masih tetap memancarkan hawa membunuh yang amat menghidikan. Ternyata dia tahu, pentolan penyamun pembawa bibit bencana dan segala musibah baginya selama ini adalah si Yau Chu Beng yang belum menemui ajalnya di ujung pedangnya. Bong Tiangak sendiri pun merasa heran, sudah jelas tempat ini merupakan sarang Put Gwa Chin Kau. Walau pertarungan berlangsung lama, kawanan jago liai dari Put Gwa Chin Kau yang menampakkan diri tak lebih hanya si Yau Chu Beng dan Lio Kau Chu. Kemana perginya Cong Kau Chu serta Ji Kau Chu dan Sim Tiong Kiu sekalian? Apakah mereka semua tidak berada di sini? Walaupun demikian, Bong Tiangak pun dam dia bersyukur, harus dia akui bila seorang saja di antara ketiga orang itu menampakkan diri, miscaya dia akan terancam bahaya maut pada malam ini. Teringat akan hal itu, Bong Tiangak segera berubah pikiran, dia tidak ingin meninggalkan tempat itu secepatnya, dia masih harus melanjutkan pertarungannya. Kepalanya segera didungakan. Bangunan loteng yang berlapis-lapis, gedung yang megah, berdiri kekar di bawah cahaya rembulan. Namun anehnya, semua gedung dan bangunan loteng itu berada dalam keadaan gelap, tiada cahaya lentera, tiada bayangan manusia yang nampak. Sekeliling tempat itu berubah begitu hening, menyeramkan dan menggidikan. Hawa napsu membunuh Bong Tiangak semakin berkobar, namun empat penjuru tidak nampak seorang pun, bagaimana mungkin dia dapat melanjutkan pembantayannya. Xiao Chu Beng, mengapa kau tidak menampakkan diri? Kau sudah ketakutan. Xiao Chu Beng, ayo cepat menampakkan diri untuk menerima kematian. Bong Tiangak berteriak, sudah barang tentu Xiao Chu Beng dapat mendengar suara teriakan itu dengan jelas. Akan tetapi keperkasaan Bong Tiangak sudah menggetarkan hatinya, dia sadar pasti dirinya bukan tandingan lawan. Markas besar Put GWA Chin Kau yang menyeramkan dengan penjagaan yang begitu ketat, dalam waktu singkat berubah menjadi kuburan yang sepi, suasana amat menyeramkan, bagaikan kota mati ditinggal penghuninya. Untuk beberapa saat Bong Tiangak hanya berdiri kaku di tempat, dia tak tahu apa yang mesti dilakukannya sekarang. Mendadak suara jeritan perempuan yang melolong seperti jeritan kuntilanak terdengar bergema dari loteng di depan sana. Jeritan itu seperti suara jeritan seseorang yang merasakan penderitaan batin yang luar biasa. Bong Tiangak berkerut kening, tubuhnya secepat kilat bergerak menuju ke arah bangunan loteng itu. Sementara itu teriakan dan lengkingan perempuan itu sekali lagi bergema di angkasa. Suaranya begitu mengerikan, membuat bulu kuduk orang berdiri dan darah serasa mendidih. Setelah itu terdengar pula seorang dengan suara terputus-putus berteriak, Lebih baik kalian bunuh aku, ku mohon. Ku mohon kepada kalian, janganlah menyiksa aku dengan cara begini. Setelah itu kembali bergema teriakan seperti suara lolongan serigala di tengah malam buta. Bong Tiangak sudah terpancing tiba di bawah loteng itu, tiba-tiba satu ingatan terlintas di benaknya, tanpa sadar pikirnya, jangan-jangan mereka sengaja memasang sebuah perangkap di tempat ini, karena ingatan itu, dia segera membatalkan niatnya untuk melompat naik ke atas loteng itu. Tapi ingatan lain terlintas dalam benaknya, betul, jelas perangkap jahat untuk memancingku masuk jebakan, tapi perempuan itu pun sudah jelas seorang korban mereka, padahal tempat ini sangat berbahaya, aku wajib menyelamatkan jiwanya, berpikir sampai di situ, Bong Tiangak segera melompat naik ke atas loteng itu, menghantam daun jendelanya sehingga terpentang lebar. Di balik daun jendela merupakan sebuah ruangan yang sangat lebar, terlihat seorang perempuan dalam keadaan bugil terikat kencang pada tonggak kayu di tengah ruangan. Sedangkan di lantai terlihat ada beberapa ekor ular beracun sedang meliuk-liuk sambil menjulurkan lidahnya yang berwarna merah, dua di antaranya merayap mendekati nona bugil itu. Perasaan kaget, ngeri dan ketakutan menyelimuti wajah gadis bugil tadi, membuatnya sekali lagi menjerit. Tatkala perempuan bugil itu melihat Bong Tiangak muncul di situ, sorot matanya memancarkan sinar permohonan. Bede bahumpat Bong Tiangak amat gusar. Tanpa memikirkan bagaimana akibatnya, pemuda itu segera melejit ke tengah udara dan langsung meluncur ke arah tonggak kayu di mana perempuan bugil itu terikat. Pedangnya segera digetarkan, dan krip, persis menusuk di atas tonggak kayu itu. Dengan tangan kiri menggenggam pedang, Bong Tiangak menggantungkan diri di atas pedangnya, sementara ujung baju kanannya dikebaskan ke muka. Akibat babatan ujung bajunya itu, dua ekor ular yang sedang merambat mendekati tonggak kayu itu segera terhajar hingga terputus menjadi beberapa bagian. Pada saat itulah perempuan bugil yang terikat di atas tonggak kayu beraksi, tubuhnya bagaikan ular menggeliat, lalu, plak, Bong Tiangak terhajar telak oleh serangannya. Mimpi pun Bong Tiangak tak bisa membayangkan dengan care apakah perempuan bugil itu melepaskan diri dari belenggu tali itu. Dia pun tidak tahu genggaman perempuan bugil itu mencekal seekor ular kecil yang berwarna hijau ke hitam-hitaman. Tahu-tau Bong Tiangak merasa punggungnya sakit sekali, dia tidak menyadari bahwa jiwanya sekarang sudah berada di tepi kematian. Kaki kanan Bong Tiangak masih mengait di atas tonggak kayu, kemudian ia membopong perempuan bugil tadi dan membaringkannya di atas lantai. Ia membaringkan perempuan itu di atas lantai yang bebas dari ancaman ular, kemudian telapak tangan kanannya dikebaskan, gulungan angin pukulan segera menyambar, ular-ular beracun yang berada di lantai pun seekor demi seekor tersambar hingga mati semua. Sementara itu suara tawa cekik ikan yang amat jalang dan cabul mulai berkumandang dari mulut perempuan bugil itu. Sambil mengerut dahi Bong Tiangak segera berpaling. Entah sejak kapan perempuan bugil itu sudah mengenakan selembar kutang untuk menutupi payudaranya yang montok, di bawah perutnya juga sudah dilingkari gaun pendek untuk menutupi bagian rahasianya, raut wajahnya yang semula menderita dan ketakutan kini sudah kembali seperti keadaan pada umumnya. Terutama sekali seekor ular kecil berwarna hijau ke hitam-hitaman yang tergenggam pada tangan kanannya membuat Bong Tiangak seperti terbangun dari impian, ia segera sadar dirinya sudah tertipu. Si, siapakah kau tegurnya kemudian? Dengan suara yang amat tenang perempuan bugil itu menjawab, Sukau Cuput Gwa Cinkau, Hek Chua Li Leong, gadis cantik ular hitam tak terlukiskan rasa terkejut. Bong Tiangak setelah mendengar pengakuan itu, dia lantas teringat rasa sakit yang pernah dialaminya pada saat menolong perempuan itu tadi. Paras mukanya segera berubah hebat, hardiknya penuh gusar, kurang ajar. Cari mampus rupanya kau telapak tangan kirinya segera diayunkan ke muka melancarkan sebuah bacokan maut. Hek Chua Li Leong sama sekali tidak berkelit, telapak tangan Bong Tiangak persis menghantam di atas perut perempuan itu. Dengan tenaga dalam yang dimiliki Bong Tiangak, serangannya itu cukup baginya untuk menghancurkan batu gunung, tapi Hek Chua Li Leong malah tertawa terkekeh-kekeh seperti orang gila. Apa kau mampu membunuhku? Setiap orang yang terpagut tular kecil berwarna hijau ke hitam-hitamanku ini, dalam setengah menit racunya akan mulai bekerja dan seluruh kekuatan yang dimiliki akan punah. Kau tak akan memiliki kekuatan untuk membunuh orang lain. Betul, saat ini Bong Tiangak memang merasa kekuatannya punah, bagaikan seseorang yang ilmu silatnya dipunahkan orang lain. Dalam ingatan Bong Tiangak, Sukau Cuput Gwa Cinkau ini, Hek Chua Li Leong, adalah seorang yang teramat asing baginya. Itulah sebabnya ia terluka oleh serangannya, Bong Tiangak menghela nafas panjang, kemudian katanya, sungguh takku sangka, aku Bong Tiangak telah melakukan kesalahan besar gara-gara terdorong oleh perasaan, Ai, sekarang aku sudah terjatuh ke tanganmu, mau bunuh, Cincang, terserah kehendakmu. Dalam pada itu Hek Chua Li Leong telah selesai membereskan rambutnya yang kusut, sekarang dapat dilihat dengan jelas bagaimana kulit tubuhnya begitu putih bersih, mukanya bulat telur dan berparas cantik jelitampak bidadari dari kahyangan, usianya di antara 24 tahun. Sambil tertawa cekikikan Hek Chua Li Leong berkata kembali, kau mempunyai perasaan kasihan? Hektometer. 200 orang anggota pot GWA Cinkau telah kau bantai secara kejam. Kaulah manusia dalam perselatan saat ini yang membunuh orang paling banyak. Gembong iblis pembunuh manusia macam dirimu, mana mungkin mempunyai perasaan kasihan? Huh, kau tak usah membuah lagi di hadapanku, disemprot dengan kata-kata yang begitu pedas, tanpa terasa Bong Tian gak menundukkan kepala, ucapnya kemudian, kalau ingin turun tangan, ayolah lakukan secepatnya Hek Chua Li Leong tersenyum. Membunuhmu. Tidak akan ku lakukan semudah itu, kalau tidak, perbuatan apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku? Tegur Bong Tian gak mulai naik pitam. Sekarang kau telah kehilangan ilmu silatmu, bagaimanapun juga kau tidak bakal bisa kabur dari sini, oleh sebab itu aku hendak mencari akal lain untuk menghadapi dirimu, sepanjang pembicaraan, secara diam-diam Bong Tian gak telah mencoba mengerahkan hawa murninya, tapi urat nadi serta jalan darahnya seakan-akan tersumbat oleh suatu kekuatan besar sehingga tak setitik tenagapun yang mampu disalurkan. Dengan menghela nafas sedih pelan-pelan Bong Tian gak bertanya, apa nama ular itu? Sungguh tak nyana begitu hebat, Hek Chua Li Leong tertawa bangga, sahutnya, ular ini bukan ular sungguhan, yang benar adalah sejenis senjata tajam, Bong Tian gak mengalihkan sorot matanya ke ular kecil warna hijau kehitaman yang berada di tangan kanannya. Ternyata memang sama sekali tak bergerak, kenyataan memang bukan ular sungguhan, melainkan senjata yang berbentuk ular. Bong Tian gak berseru tertahan, kemudian tanyanya, apa nama senjata itu Hek Jik Leng Chua, ular sakti hijau kehitam-hitaman, apakah kau telah menyembunyikan racun keji di balik lidah ular itu? Tanya Bong Tian gak lagi sambil menghela nafas. Betul, punggungmu tertusuk oleh lidah ular itu, bukan oleh pagutannya. Apakah kau sudah mendapatkan care, terbaik untuk menghukum diriku belum kembali Hek Chua Li Leong menggeleng kepala. Walau aku sudah menjadi manusia tak berilmu silat, tetapi aku tak dapat berdiam kelewat lama di sini menunggu hukuman, meski ilmu silatmu telah punah, namun kau masih dapat menyelamatkan nyawamu selama tinggal di tempat ini. Andai kata kau meninggalkan loteng ini, niscaya Siow Chua Beng akan membunuhmu, Bong Tian gak tertegun mendengar kata-katanya itu, apakah selama aku tetap mengendon di tempat ini, kau dan Siow Chua Beng tak akan merenggut nyawaku Hek Chua Li Leong tertawa dingin, selamanya Siow Chua Beng tak akan berani mencampuri urusanku, yang paling menakutkan apabila aku hendak merenggut jiwamu, Bong Tian gak menghela nafas panjang. Ai, mati bukan sesuatu yang menakutkan, aku hanya merasa bahwa kematianku terlalu tak berharga. Mengapa tak berharga tanya Hek Chua Li Leong? Orang-orang put GWA Chin kau kejam dan tidak berperasaan. Tatkalah mendengar jeritanmu tadi, aku mengira orang put GWA Chin kau sedang menyiksa orang dengan sangat keji. Itulah sebabnya aku terburu-buru datang kemari. Ai, sungguh tak ku sangka kau pun termasuk satu di antara gembong put GWA Chin kau, Hek Chua Li Leong tertawa dingin, tiba-tiba bentaknya, Siow Chua Beng, jika kau berani melangkah masuk ke dalam lotengku ini, segera akan ku suruh kau mati tergigitular beracun. Ketika mendengar perkataan itu, Bong Tian Gak segera berpaling dan menengok sekejap keluar jendela, tampak olehnya suasana di bawah loteng terang-benderang bermandikan cahaya. Siow Chua Beng beserta sekelompok pengawal berbaju kuning telah mengepung loteng itu. Siow Chua Beng masih mengenakan kain berkerudung, tampak dia mendengarkan kepala dan berkata lantang, sebelum memperoleh izin dari Soe Kau Chua, tentu saja Chua Beng tidak berani bertindak sembarangan memasuki kamar tidurmu. Ketika itu tenaga dalam Bong Tian Gak telah punah, dia sangat kecewa dan putus asa, maka sambil berdiri di sisi arna ia memutar otak mencari akal, pikirnya, biar waktu tertunda, coba kulihat apakah tenaga dalamku masih ada kemungkinan pulih atau tidak. Sementara itu Hek Chua Liliong telah mendengus dingin sambil berkata, kalau memang begitu, mengapa kau bawa orang-orangmu mengepung loteng ini? Siow Chua Beng tertawa ringan. Aku khawatir Soe Kau Chua tidak bisa menaklukan Jan Chia Suseng, Hek Tometer, sekalipun tak mampu melakukannya, aku juga tak akan memberi kesempatan kepadamu untuk menaklukan orang itu, jengek Hek Chua Liliong dengan ketus. Soe Kau Chua, mendadak Siow Chua Beng berkata dengan suara dalam, malam ini, aku orang Siow bersedia memberi kesempatan kepadamu untuk menembus dosa-dosamu yang lalu, ku harap kesempatan yang sangat bagus ini, jangan kasihasiakan begitu saja, apa yang mesti ku lakukan? Tanya Hek Chua Liliong sambil tertawa dingin. Jika Soe Kau Chua berhasil menaklukannya, harapkah serahkan orang itu kepadaku untuk dijatuhi hukuman. Sekali lagi Hek Chua Liliong tertawa dingin. Satu kali tergigitular berbisa, sepuluh tahun takut tali tambang. Aku tak berakal menyerahkan jasa besar ini kepadamu begitu saja, Soe Kau Chua kembali Siow Chua Beng berkata dengan suara dingin, bila kau melakukan kesalahan lagi, perkumpulan akan menggunakan peraturan yang paling ketat dan berat untuk menghukum serta menyiksa dirimu. Kau tak usah khawatir, Hek Chua Liliong tertawa mencengek. Aku masih mampu mengawasinya hingga Cong Kau Chua pulang, kalau begitu Su Kau Chua tidak bersedia menyerahkan orang itu kepadaku kau licik dan munafik, yang kau pikirkan hanya kepentingan sendiri, aku sudah cukup banyak menerima pelajaran pahit darimu, apakah Su Kau Chua tak khawatir aku bakal menurunkan perintah menyerang lo temmu, kata Siow Chua Beng lagi sambil tertawa dingin dengan suara menyeramkan.